Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berdampak lagi dengan kode brand tutorial bersama saya yanto design teman-teman kali ini saya akan membuat sebuah desainnya yang itu membantu teman-teman yang ingin jualannya terutama logo Oh bukan ya apa ini loh eh buku ya terutama buku atau produk-produk kemasan yang lain seperti apa namanya susu bubuk atau yang memang kemasannya itu bentuknya kotak ya seperti ini saya akan membuat tips ya yaitu bagaimana cara kita membuat menarik produk kita waktu ditampilkan di web ataupun di Instagram ya atau sosial media ya nah seperti ini ini perbandingan satu banding satu sehingga ini kalau hasil dari desain ini bisa dimanfaatkan di Instagram ya oke langsung saja kali ini saya akan membuatkan disini langsung ya nah ini kemudian fotonya adalah foto produk buku ini nah ini kita punya ya oke kita membuat background dulu di sini saat kita membuat background kita klik ini ada lingkaran hitam dan putih nah kemudian pilih color solid color atau gradient kalau terserah kita ya akan ambil ini selalu color ya Hai dan kita ambil warna buku dulu ya oke kemudian kita ambil kita siapkan produk kita kemudian kita 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 crop ya kita potong ini karena ini produknya kotak langsung saja kita potong kotak ya oke oke kemudian kontrol C atau copy ya dan kita masukkan ke media kita yang tadi yaitu 1 banding 1 atau kontrol N dengan dengan 1 banding 1 itu seperti ini nah ini kalau ini seribu maka webnya juga seribu seperti ini untuk resolusinya terserah bisa 200-300 kalau memang juga digunakan untuk katalog ya kita ambil lebih dari 100 saja ya seperti itu oke kita masukkan ke sini nah ini bukunya kemudian kita rotasi ya kita taruh tengah ya ya teman-teman seperti ini bisa cukup nah ini perlisarannya nah setelah itu kita copy layernya ya duplikat ya kita duplikat layer bayangan ya bayangan disini dan kita tarik ke bawah nah seperti ini oke kemudian ini kita apa namanya ya ini ya transform nya ya kalau teman-teman enggak bisa langsung seperti ini lihat kemarin tutorial sebelumnya auto select dan show transform kontrol sehingga muncul seperti ini ya kalau tidak memang kalau tidak muncul seperti ini tekan ctrl T ya bentar ctrl T nanti akan muncul kemudian setelah itu teman-teman bisa lihat di sini di pojok kiri bawah ya di pojok kanan bawah ya maksud saya ya kemudian di sini kita klik dengan menekan kontrol bersamaan nah kemudian kita buat seperti ini sehingga bentuknya seperti eh apa namanya perspektif ya ini jangan lupa juga ini juga ketekan kontrol perspektif oke oke selesai kemudian enter jangan lupa di-enter kalau selesai membuat transform ya kemudian kita hapus ya kita hapus yang ujungnya ini dengan ini pembesaran ya ya Allah ya di sini ya selesai kemudian jangan lupa karena ini terlalu solid ini tidak seperti bayangan ya tidak seperti apa ini pantulan ya nah ini harus diperkecil jadi 50 seperti ini ya 50 atau kalau memang terlalu masih terlihat jelas karena ini bukan 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 produk yang kita apa namanya bayangan ini bukan yang kita tonjolkan tapi yang kita tonjolkan disini sehingga bayangan jangan terlalu terlihat jelas untuk menyilangkan fokus kita buat 30% seperti ini tidak salah ya oke selesai kemudian ini masih belum realistis ya kita buat sedikit realistis ya dengan memberi bayangan ya ya ini tadi bukan bayangan apa namanya ini pantulan ya nanti tetap saja pantulan nah kemudian kita buat layar baru disini ada seperti tanda kertas kita klik maka buat layar baru kita buat kita ganti dengan klik dua kali layar disini teksnya kemudian kita tulis bayangan gitu ya oke sudah masuk kemudian sudah berubah kemudian kita ambil brush ya ini disini tools ya brush tools kemudian kita ambil yang ini sama taruh di tengah saja hitam ya jangan lupa disini disini sebelah sini colornya itu hitam klik seperti ini nah setelah itu kita pipihkan ya kita transform ya jadi seperti ini sangat pipih ya kita kalau jawabannya Gpeng no oke masuk disini dan ini posisinya harus berada di bawah nah layer produk ini ya layer satu ini saya tulis produk untuk mengatur Oke nah bayangannya ini harus di bawahnya ini karena arti rasionalnya akan bayangan itu berada di bawah ya Oke kita perpanjang seperti ini nah sudah nampak bahwa ini ada buku ini ada bayangannya ya selesai ya ini seperti ini sudah cukup nah bisa kelihatan ya oke kemudian ini bayangan ini kita kita turunkan transparansinya ya menjadi 60 bisa kalau memang terlalu samar ya kita buat 70 oke kita nah ini udah nggak kita geser menyesuaikan apakah ini seperti ini letaknya bayangannya atau tidak sudah selesai kemudian agar kita lebih realistis lagi bayangan ini kita kita duplikat nah kita duplikat ya kemudian kita kasih resolusi eh apa namanya transparansinya lebih kecil dan kita kecilkan sedikit jaraknya oke 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 kemudian kita kasih 30 seperti ini bisa juga kita kasih sebuah bayangan yang ada di belakang karena seakan-akan ini posisinya eh dapat cahaya dari depan Hai guys ambil contoh kita duplikat lagi di sini nah duplikat layar ini ya tadi kemudian terkecil seperti ini kan ya nah kemudian kita rotasi seperti ini kita rotasi kemudian kita hapus 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 bagian setengahnya dan kita masukkan di belakangnya dan kita masukkan di belakang dari Rasulullah seperti ini ada yang belum kapus ini ya kalau ternyata memang ada seperti potongan seperti ini ya kita ambil penghapus lagi ya kita hapus dikit yang kecil agar terlihat detailnya ya oke sama saja karena bayangan ini juga bisa menjadi menghilangkan fokus ya kalau terlalu apa namanya terlalu dominan ya teman-teman seperti ini sudah cukup ya kemudian kita duplikat kita duplikat di sini kemudian kita rotasi dengan flip horizon kemudian kita sesuaikan saja nah seperti ini ya oke teman-teman ini sudah cukup mewakili nah setelah itu produk kita ya produk kita bisa kita buat lebih terang ya lebih terang dengan caranya control M ya atau kita masuk ke image di sini kemudian kita pilih eh ini ya kurva control M ini tadi ya oke dan kita buat agak gelap tapi diterangkan secara seperti ini atau kita ambil buff di sini buat terlebih terang oke ini sudah main terang oke ya teman-teman nah sekarang kita akan mengganti background sesuai dengan tema yang ada di buku ini ini yaitu dengan tema tadi ya kita awal tadi kita color file ini ya ini kita klik yang sebelah ini klik dua kali nah mungkin akan muncul seperti pipet kita ambil saja background atau warna yang menurut kita bagus di buku ini tentunya ini nah ya atau ini nah ini karena ini bukunya penuh dengan warna ya sehingga kita bisa ambil banyak warna ya nah seperti ini ya oke selesai oke teman-teman ini adalah tutorial sederhana untuk mempercantik ya kalau dirasa pertama gambar apa namanya buku ini ya produk kita kok menyatu dengan background warna yang ada di belakangnya maka kita bisa memberi sedikit efek pada produk kita dengan cara seperti ini klik dua kali ya ini klik dua kali produk kita nah ini hingga muncul layer lifestyle atau klik kanan landing option ya ini ya landing option kemudian kita kasih inner shadow nah bisa juga inner shadow yaitu dengan memberi warna hitam di setiap tepinya dengan size seperti ini dan ini global light nya bisa kita kasih 90 nah seperti ini ini sudah terlihat ya atau kita kasih warna warna putih ya untuk pemisah tapi harus diingat multiply nya ini harus diganti menjadi overlay nah kemudian kita kasih size yang agak besar kemudian dengan transformasi warnanya lebih tinggi nah seperti ini ini sudah terlihat ya pemisahannya kalau dirasa ini belum cukup bisa kita tambah dengan shadow shadow ini berada di posisinya di belakang dari objek ya sehingga sehingga nanti di apa namanya di produk kita akan ter ada muncul warna hitam yang agak transparan yang terlihat dikitar berikutnya kita bisa 90 dengan pemisah n90 mungkin ya kalau dari jadinya diperpesan saya diperpesan terlihat ya tidak menyatu dengan background benar-benar terpisah Oke teman-teman cukup saya rasa sudah cukup ya produk ini bisa lebih bagus dan menarik ya Terima kasih karena telah menyaksikan video tutorial ini sampai jumpa lagi dan selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh